Warga Sidoarjo sedang dihebohkan peristiwa kecurian tali pocong di kompleks makam umum di Desa Kejumatan Tulungan, Sidoarjo. Sebuah makam dibongkar dan tali pocong jenazah yang dikebumikan di sana dicuri orang. Kejadiannya dini hari tadi, kata Agus warga setempat pada selasa 8 Februari 2022. Peristiwa itu mulanya diketahui warga yang melihat sebuah makam terbongkar selasa pagi. Setelah dicek, ternyata benar. Makam almarhum Siti Kalsum warga setempat dalam kondisi rusak telah dibongkar orang. Tak lama berselang, kabar itu cepat sekali menyebar. Sejumlah warga pun datang ke lokasi, termasuk jurukunci makam yang kemudian mengecek kondisi makam tersebut. Diduga pelaku sengaja mencuri tali pocong di jenazah yang meninggal dunia pada malam Jumat lagi tersebut. Kabarnya, tali pocong dari orang yang meninggal pada Jumat lagi bisa untuk kekebalan atau kesaktian. Sebenarnya, hal ini sudah diantisipasi sejak almarhumah meninggal dan dikubungikan kami sore atau malam Jumat lalu. Makanya selalu dijaga khawatir ada yang berbuat jahat di sana. Setelah kejadian itu, tali pocong almarhumah sudah diganti yang baru. Dan makamnya juga sudah diperbaiki serta dirapikan kembali setelah diniari, diajak-ajak pencuri. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!